Messi tidak jadi datang ke Indonesia karena keputusan... ...kenas Indonesia melawan juara dunia Argentina baru-baru ini... ...terungkap memiliki latar belakang yang rumit. Ternyata, FIFA terlibat dalam menyelenggarakan pertandingan ini... ...sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat Indonesia... ...yang kecewa karena pembatalan piala dunia U-20. Rahasia ini diungkap oleh jurnalis TC Sports, Gaston Edul. Yang kemudian menjadi viral setelah menjadi orang pertama... ...yang mengumumkan bahwa Lionel Messi tidak akan ikut... ...dalam perjalanan ke Jakarta. Menurut Gaston, kunjungan La Albi Sileste ke Indonesia... ...dipengaruhi oleh keputusan FIFA... ...untuk memindahkan tuan rumah piala dunia U-20... ...dari Indonesia ke Argentina. FIFA memainkan peran penting dalam terjadinya pertandingan... ...antara timnas Indonesia dan Argentina ini. Sebagai cara untuk mengobati rasa kecewa publik Indonesia... ...atas pembatalan piala dunia U-20... ...yang seharusnya digelar di tanah air. Pertandingan persahabatan antara timnas Argentina dan Indonesia... ...sangat penting bagi FIFA sebagai cara... ...untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan olahraga di Indonesia... ...yang merasa kecewa karena piala dunia U-20... ...yang seharusnya diselenggarakan di sini. Akhirnya diadakan di Argentina, ujar Gaston Edul. Itulah sebabnya FIFA memiliki peran penting dalam keputusan... ...agar Argentina dan Indonesia dapat bertanding di sini. Awalnya pertandingan ini bisa saja dilangsungkan di tempat lain... ...seperti di Cina, tambahnya. Gaston. Seorang jurnalis asal Argentina... ...juga menyebutkan bahwa pertandingan uji coba melawan juara dunia... ...yang menempati peringkat 1 dalam daftar peringkat FIFA tersebut... ...menjadi bentuk ganti rugi yang pantas dari FIFA... ...atas pembatalan piala dunia U-20. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak menjadi tuan rumah piala dunia U-20... ...mereka dapat bermain melawan juara dunia, tim peringkat 1 FIFA, di Jakarta, tambah Gaston. Faktor inilah yang mungkin membuat Lionel Messi enggan... ...untuk bertanding melawan tim Nas Indonesia.